Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Firman Tuhan diambil dari Yesayah pasal 55 ayat 8 dan 9 yang berpunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di Amerika Serikat ada dua penginjil yang terkenal dan saling berteman baik. Nama mereka adalah Billy Graham dan Charles Templeton. Namun di luar dugaan, Charles Templeton kemudian meninggalkan pelayanan dan keluar dari agama Kristen. Ketika diwawancara oleh seorang wartawan, Charles Templeton menyebutkan beberapa alasan. Salah satunya adalah suatu kali Templeton itu membaca majalah yang meliput tentang kelaparan di Afrika. Di dalamnya ada foto-foto tentang seorang wanita yang mendekat bayinya dan wajahnya itu menengahnya ke langit. Satan akan memohon kepada Tuhan supaya ada hujan, supaya kelaparan itu berhenti dan mereka mendapat makanan. Tapi kemudian foto itu yang terakhir menyebutkan bahwa bayi itu mati di dalam dekapan wanita itu. Charles Templeton sangat terkejut dengan foto itu dan kemudian dia bertanya, Jikalau Tuhan itu adalah pencipta dan penuh kasih, kenapa dia tidak memberikan hujan atau makanan kepada perempuan dan bayinya. Apa itu sudah yang dikasih oleh Tuhan? Charles Templeton sedang memaksakan standar pikirannya tentang apa yang harus dilakukan Tuhan. Seringkali manusia di dalam keterbatasan kita, kita tidak akurat atau kurang datar sehingga keliru berpikir tentang Tuhan. Dalam hidup ini kita juga sering bertanya kepada Tuhan, Jikalau Tuhan itu pencipta, jika Tuhan itu berdaulat, kenapa dia membiarkan aku sakit? Kenapa Tuhan tidak memberikan aku kekayaan atau kesuksesan? Kenapa Tuhan tidak menghalami supaya musibah ini tidak terjadi kepada aku dan lain sebagainya? Bapak-bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, Berman Tuhan dalam Yesaya Fasal 55, Ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa Rancangan kita, pikiran kita itu tidak sama dengan rancangan pikiran kita. Bahkan rancangan pikiran Tuhan itu jauh lebih sempurna, jauh lebih tinggi daripada rancangan dan pikiran kita. Sehingga kita tidak boleh memaksakan rancangan kita kepada Tuhan. Tetapi yang benar adalah kita menyesuaikan diri dengan rencana dan rancangan Tuhan. Kiranya itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, tolonglah kami untuk mengakui kedaulatanmu sebagai pencipta di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan menerima percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Berkatilah hidup kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kiranya kami dapat menjadi saksimu dan kami terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Yesus Selamat kami berdoa. Amin.